Halo sahabat Nika yang baik hatinya, baik rezekinya dan pasti baik orangnya. Terima kasih sudah mampir di seluruh rumah Nika, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, dan review rumah. Saat ini saya masih berada di proyek perumahan metal in sipitung yang lebih tepatnya di kluster Patavia. Bagi Anda yang masih menantikan, yang telah membeli rumah di sini, menantikan untuk kapan setelah terima kuncinya. Jadi saya di sini membantu untuk update perkembangan bangunannya, begitu juga update untuk perkembangan klusternya. Nah, bagi Anda yang masih mencari-cari rumah, masih bingung rumah yang tepat seperti apa, tidak ada salahnya melihat-lihat review bangunan yang ada di kluster Patavia ini ya. Dan bagi Anda yang telah serah terima kunci, saya ucapkan selamat ya. Bagi Anda yang telah serah terima kunci, sudah menjadi penghuni kluster Patavia ini. Baik, sahabat Nika, untuk lebih detailnya kita akan melihat ya untuk update perkembangannya sesuai dengan request yang pada kolom komen pada video yang lalu. Saya akan sajikan untuk spesial reviewnya ya. Begitu juga untuk konsumen spesial saya, saya juga akan tetap review perkembangannya seperti apapun. Saya akan tetap untuk update ya. Dan bagi Anda yang ingin cek lokasi di perumahan kluster Patavia ini atau cek lokasi di kluster baru, di kluster Lise, silakan kontak saya ya. Dan untuk selengkapnya, dan ini dia. Baik, sahabat Nika, mulai dari depannya, itu sudah ada security-nya ya yang jaga 24 jam. Yang pertama ini adalah blok AJ1, nomor 6, 7, dan 8. Itu sudah selesai semua. Kemudian yang ada di sebelah sisi kirinya ini, ada blok AJ3, nomor 1, sampai dengan 24. Kemudian ini yang di depannya ada blok AJ4, nomor 17, sampai dengan nomor 31. Lanjut ya, ini blok AJ4 dan blok AJ5, nomor 1, sampai dengan nomor 16. Kemudian masih yang di depannya, ini blok AJ2, nomor 7, sampai dengan nomor 14. Ada yang sudah rapi, ada yang masih belum, masih kejar-kejaran. Mohon sabar ya, tingkatkan kesabaran Anda, karena masih belum selesai. Kemudian yang ini lanjut, blok AJ6, nomor 1, sampai dengan nomor 14. Dan blok AJ5, nomor 17, sampai dengan nomor 31. Dan ini special review blok AJ2, nomor 12 ya. Silakan disimak baik-baik bagi Anda yang memiliki rumah ini. Masih terlihat belum rapi ya, untuk sisi-sisi yang di belakang ini. Terutama di dapur ya, kemudian sama kusennya juga, baru terpasang. Silakan bagi Anda yang ingin di review rumahnya, di komen saja ya. Nanti saya bantu untuk video berikutnya. Kemudian lanjut ya, ini blok AJ2 juga, namun yang di hook nomor 14 ya. Ini tampak masih ketinggalan jauh dengan yang lainnya. Saya tetap coba akan bantu review ya. Dan ini masih dalam proses tahap finishing ya. Di dalam belum rapi, di luar belum rapi, begitu juga yang di belakang. Masih terlihat banyak PR, mungkin dalam satu bulan ada progresnya. Kalau nggak dikebut ya. Lanjut lagi untuk special reviewnya, ini blok AJ5 nomor 2 ya, yang di depan ini. Ini sudah tampak rapi ya, dari depan. Namun di belakang masih ada yang belum selesai. Ya, ini sudah selesai ya. Tinggal finish saja. Chat saja ya, mas ya. Oke, ini tinggal beberapa hari lagi lah ini, biar hasilnya sempurna. Oke, sudah ada. Ini di kunci nih. Tuh, ada bonus kembangnya itu. Oke, ini kanopinya sudah terpasang. Lanjut lagi special reviewnya, ini blok AJ4, nomor 1. Ya, ini sudah rapi ya. Tinggal yang di depannya itu, kanopi. Nah, ini di kunci. Sudah di kunci semua, kamarnya juga di kunci. Artinya sudah... Oh, ini kebuka nih. Nah, sudah rapi. Tinggal masang aksesoris buat lampunya. Kamar mandinya. Nah, ini ya. Sudah semua. Ini juga. Oke. Masih special review ya, ini blok AJ4, nomor 9, yang di tengah-tengah. Ini juga sudah terlihat rapi nih dari depan. Saya rasa ini tinggal menunggu serah terima kunci saja ya. Semuanya sudah hampir selesai ya. Tinggal di checklist saja ke bagian projectnya. Nah, sedikit tips saja ya. Sebelum serah terima kunci, pastikan semuanya sudah selesai, sudah beres. Dan harus dilihat juga ya, untuk masa garansinya itu terhitung mulai kapan. Mas, pintunya di kunci ya, mas ya? Ya. Di kunci. Ini ngerjain tempoknya berapa hari ya? Dua hari nih. Dua? Dua hari, dua pagi. Dua hari, oh iya, iya, iya. Berarti satu hari lagi ini selesai? Iya, dua hari lagi. Sudah dihati juga? Iya. Sampai di chat, kak? Sampai acian saja ya, oke. Oke, makasih ya Pak ya, maaf enggak gue. Ini sudah setengah lima, sudah jam lima, belum pulang nih. Oh, maghrib. Oh iya, wis. Kemudian lanjut ya, ini blok aja tujuh nomor tiga sampai dengan nomor enam, dan blok aja sembilan nomor satu sampai dengan nomor empat. Dan itu ada hooknya yang baru mau dibangun ya, untuk fondasinya. Kemudian ini blok aja sembilan nomor lima sampai dengan nomor lapan, dan blok aja sembilan nomor satu sampai dengan nomor empat. Dan spesial review untuk blok aja sembilan nomor lima yang dihook ya. Masih belum rapi, masih banyak yang dikerjakan, ya mungkin satu bulan lagi kali ya. Lanjut ke belakang lagi ya, ini blok aja sebelas nomor lima sampai dengan nomor delapan. Sama ya, masih banyak yang belum selesai. Terutama untuk konsumen spesial saya, yaitu di blok aja sebelas nomor delapan ya. Ini fondasinya sudah selesai, si kistingnya sudah dilepas, tinggal naik aja ke atas ya. Kemudian ini yang paling belakang, blok aja lima belas nomor empat belas sampai dengan nomor dua empat ya. Jadi, ada perbedaannya, pada video sebelumnya, ini sudah tampak sekali untuk rumahnya. Kemudian ini blok aja lima belas nomor satu sampai dengan nomor dua belas, dan blok aja lima belas nomor satu sampai dengan nomor lima belas. Jangan khawatir ya, bagi anda yang beli rumah di sini, saya akan bantu update terus untuk perkembangan rumahnya. Khusus untuk blok aja lima belas, aja enam belas, begitu juga untuk spesial review yang lainnya ya. Makanya, komen saja. Kemudian ini ada spesial review ya, blok aja lima belas nomor tiga, ini belum dibangun sama sekali. Jadi, mungkin masih menunggu untuk tender kontraktornya kali ya. Silahkan ditanyakan ke bagian si art dari developernya. Baik, lanjut ya, ini spesial review blok aja lima belas nomor sebelas, dua belas, dan empat belas. Ini kembar tiga ya, pembangunannya ini bareng. Jadi, untuk reviewnya ini sepertinya sama saja ya, untuk perkembangannya baik yang di luar, di dalam, maupun yang di belakang ya. Anda bisa mengartikan sendiri, ini tetanggaan ini kayak sepertinya kompak ya. Mudah-mudahan jadinya bareng, secara terimanya juga bareng. Baik sahabat nikah, bagi Anda yang ingin renovasi rumah, baik untuk pengembangan di belakang, tutup dapur, ataupun naik ke atas. Bisa hubungi saya ya, saya akan bantu untuk mempercantik rumah Anda dan melengkapi hidup Anda menjadi lebih baik dari sisi rumah ya. Nah, untuk jasanya sangat bersahabat ya, bisa borongan tukang, bisa borongan terima beres, material, dan jasa tukangnya. Intinya, apapun yang jadi keinginan dari konsumen, bisa dipenuhi ya. Silahkan tanya-tanya dulu, konsultasi dulu, gratis ya. Jadi, biar tahu pandangannya untuk renovasi itu berapa sih biayanya. Baik sahabat nikah, bagi Anda yang ingin memiliki rumah di kluster terbaru, yaitu kluster lisek, masih tersedia, masih banyak unitnya. Dan, bagi Anda yang penasaran seperti apa sih rumahnya, ini dia untuk miniaturnya saja ya. Baik sahabat nikah, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan rumah sebagus ini? Caranya mudah sekali, hanya dengan 13 jutaan saja. Untuk tipe yang paling terendah, yaitu tipe 3060, tetap 2 kamar ya. Yaitu, konsep rumahnya sangat bagus sekali, yaitu skandinavian ya. Dan, bagi Anda yang ingin memiliki luas yang lebih besar lagi, yaitu tipe 3872. Sama juga 2 kamar, hanya dengan 16 jutaan saja ya. Saya akan bantu untuk menjelaskan detail rumahnya, detail perumahannya. Kemudian, saya bantu untuk pers-KPR-nya. Kemudian juga, untuk update perkembangan rumahnya melalui konten video. Begitu juga, untuk proses terhadap terima kunci ya. Pelayanan saya tetap masih berjalan, yaitu membantu untuk memasangkan pump-nya ya. Jadi, tidak usah Anda cuti kerja, karena biasanya sangat sulit sekali untuk cuti lagi, cuti lagi. Begitu juga, untuk garansi selama 3 bulan bangunannya, saya akan kawal, saya akan kontrol ya. Baik sahabat nikah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.